Intro Assalamualaikum Wr. Wb Aizaw Nalkirom Ashabu Kanatu Majelis Ulama Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Aizaw Nalkirom Mengawali berita hari ini Jelang pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi Tri Adianto Abdul Haris Babi Hoe Ziarah Kemakam Pahlawan Nasional Kiai Haji Nur Ali Di Komplek Pesantren Atakwa Ujung harapan Kabupaten Bekasi Calon wali kota Bekasi Tri Adianto ditemui di lokasi Makom Kiai Haji Nur Ali Mengatakan bahwa Ziarah kali ini sebagai salah satu Bentuk penghormatan dan doa terbaik Pada pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali Berita selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atau DPRD Kota Bekasi Menyelenggarakan rapat paripurna Dalam rangka pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2024-2029 Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2024-2029 Resmi dilantik pada hari ini Senin 26 Agustus 2024 Acara ini digelar di gedung DPRD Kota Bekasi Jalan Kairil Anwar Nomor 112 Mergahayu, Bekasi Timur Acara ini dilaksanakan mulai pukul 9 hingga 12 Waktu Indonesia Barat Pelantikan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H.N. Saifudallah Dalam pembacaan keputusan Gubernur Jawa Barat Oleh PLT Sekretaris DPRD Kota Bekasi Zikron tentang peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Berita selanjutnya Sekelompok mahasiswa menggelar aksi demo Pelantikan Ketua Dewan Perwakiran Rakyat Daerah Atau DPRD Kota Bekasi Demo ini berlangsung di depan gedung DPRD Tepatnya di Jalan Kairil Anwar, Kota Bekasi Mereka adalah sekelompok mahasiswa Dari berbagai universitas yang ada di Kota Bekasi Mereka menggelar aksinya pada Senin 26 Agustus 2024 Persis usai pelantikan Agustus DPRD yang baru Yaitu pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Barat Alasan mereka menggelar aksi demo tersebut Terkait DPRD yang belum bisa menentaskan program-programnya Mereka mengaku bahwa DPRD hanya bisa memberikan janji manis Pada saat kampanye kepada rakyat Kota Bekasi Berita selanjutnya Akhirnya PDIP final mengusung mantan wali kota Tanggerang Selatan Airin Rajmi menjadi calon gubernur Banten Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi Terima kasih Jangan lupa untuk menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kembali lagi bersama saya di Nonor Aisyah Berita selanjutnya Akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Final mengusung mantan wali kota Tanggerang Selatan Airin Rajmi Diani menjadi calon gubernur Banten Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarno Putri Meminta agar Banten dapat menyelesaikan stunting Dalam pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kantor DPP PDIP Jakarta Senin 26 Agustus 2024 Selain tinggi badan rakyat pendek dan kecerdasan intelektual atau IQ rendah akan menjadi masalah bagi Indonesia ke depan Mengakhiri berita hari ini Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dan lebih tinggi dari permukaan jalan utama Pada Senin 26 Agustus 2024 Terdapat bangunan trotoar dan perbaikan aliran selokan di jalan Kiai Haji Atajudin Proyek di sepanjang puskesmas bahagia Bekasi Hingga Masjid Jami Ataquat tersebut sudah dikerjakan selama 3 bulan Rian sebagai pengawal lapangan mengatakan Kengerjaan proyek ini dimulai pada Juli hingga akhir September Jam kerja mulai dari pukul 7 sampai 16 atau 17 waktu Indonesia Barat Tergantung pada penyelesaiannya And that was the news for today Stay tune Bekasi City in the news actual and up to date I'm Dina Nur Aisyah, see you in the next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!